Assalamualaikum guys, selamat siang, hari ini kita akan mengulas kembali selamat salam persawatan dari kota Sintang kali ini kita akan mengulas kewisata persawahan yang ada di kota Sintang ya ini alternatif, ya disini barangkali ada yang mau liburan, mau santai, inilah tempat atau kawasan objek wisata yang bisa untuk bersantai bersama keluarga dan inilah jalan masuknya guys, itu jalan masuknya ya yuk kita langsung saja ke cek TKP, disini ada taman bunga guys, ada taman bunga disini, lihat itu dari dalam kebetulan pas hari ini ada ramai pengunjung ya, lumayan pengunjung ya nah kita cek idot langsung saja ke TKP, ada apa gerangan yang ada di dalam taman persawahan ini ya ya disini, kebetulan ada saung-saung ya, bisa untuk berselfie, berfoto ada saung, ada tempat komah rumah ya lumayan adem untuk bersantai bersama keluarga disini bisa untuk ada mbak-mbaknya disana tuh lagi berselfie ya ini ada salah satu pemilik pak ya pengembang dengan bapak saya bapak dengan bapak Daniel Sudirpantoro bapak Daniel, mohon izin pak nanti kita, videonya kita upload ke YouTube biar masyarakat Sintang khususnya dan umumnya bisa tahu pak ya terima kasih banyak supaya banyak pengunjung kesini kan bersama keluarga bersantai ria wisata persawahan pak di kampung ya memang suasananya memang adem ya pak alam ini, alam terbuka, sawah, ada gunung ini ceritanya inspirasinya ada di mana nih pak bisa terciptasi seperti ini pak ya kita buka internet aja yang di Jawa kita terapkan disini gitu berarti mencontoh dari internet pak ya ya internet, YouTube ya mudah-mudahan dengan nanti kita upload video ini sambung lagi pak, saya narik siap, siap, siap oke siap pak kita izin masuk ke dalam pak ya pengunjungnya masih ramai guys oke kita langsung saja ke area oke ini ada ibu seminggu tiga kali seminggu tiga kali berkunjung aduh amazing, luar biasa siap, siap, siap nanti cek channel kita Mas Tohari Paranada ya kalau mau nonton videonya jangan lupa subscribe nama channelnya Mas Tohari Paranada oke makasih banyak ada artis ya yuk sama-sama kita cek ke TKP lainnya disini area persawahan ada kolam ada ikannya pak ada ikan nila bisa buat pemancingan juga oh iya teman nanti kita bikin pemancingan bikin cafe di sawah siap, siap rencana mau bikin cafe juga ada rumah pohon kita juga mau ditambah juga ya iya ada bubun bunga ada ayunan aslinya bapak dari mana pak saya lahir di Jawa lahir di Jawa besar di kelam sini besar di kelam pak ya maka saya sebagai orang Jawa disini kan kalau ada tempat support kayak gini ngapak kita nak kebangkan betul, betul, betul cintang nih kan mak kita ngomong miskin dengan wisata betul, kurang kalau hanya kelam-kelam tidak di otolet tidak kita bentukkan bosan juga betul, betul sekarang saya backgroundnya sawah dengan bukit kelam betul kita dekat bukit kelam di lereng pak ya iya kita di kaki bukit kelam dosananya memang asri asri alami ada tubung karetnya ada sawahnya ada persawahan disana ada juga saung-sawahnya dibikinkan support-supportnya disana juga ada luar biasa ini baru permulaan ya mudah-mudahan mudah-mudahan banyak orang yang tahu nanti berkembang terus berkembang terus banyak pengunjung untuk bersantai gitu untuk sementara kan sementara ini kan baru sedikit lah ya baru sedikit orang yang tahu gitu iya nanti kalau udah kita udah ada lengkap fasilitas udah ada kan oke mungkin kita bisa makan minum disini siap-siap siap-siap bawa keluarga kita gak ada batasan mau kau sampai mau jam berapa silahkan oh bebas pak ya 5.000 paling murah oh tanda siap-siap pak ya inilah kita masuk ke area persawahannya disini guys ada saong-saong ya inilah pintu masuknya pintu masuknya disini pas banyak pengunjung juga ya cuaca 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 lagi terik guys disini ada saong ada saong oke guys disana ada ada saong kita ambil dari radius bapam meter ya ada tempat bersama ada berselfie disana ada stun bunga putihnya di tengah sawah disana ada saong juga ya pesantainya ada pondok-pondok ya bisa buat minyut pesantai ya dengan suasana yang asri di lereng bukit kelam satu lagi bertambah destinasi wisata di kota sintang sementara lagi kering ya bikin karena kemarau ya selamat menikmati